Saudara, seorang pengguna jalan di kota Probolinggo, Jawa Timur menangis saat terjaring razia masker oleh Satgas COVID-19. Ia bahkan menolak sidang di tempat dan pemberian sanksi. Wanita Buddha ini menangis sesengguhkan begitu dibawa ke pos sidang di tempat razia justisi yang digelar Satgas COVID-19 kota Probolinggo, Jawa Timur. Pengguna motor ini terjaring razia karena tidak menggunakan masker dengan benar saat melintas di jalan ke Totsubroto. Bahkan seorang ibu yang ia bonceng tidak memakai masker. Ia ketakutan dan menolak sidang di tempat. Namun setelah ditenangkan oleh petugas, ia pun bersedia sidang di tempat dan bersedia diberi sanksi membersihkan fasilitas umum. Kebanyakan pelanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker karena alasan lupa dan buru-buru. Karena tidak pakai masker, mas. Gimana rasanya? Malu sih sebenarnya, cuman memang saya menyadari kalau saya salah tidak pakai masker. Kenapa tidak pakai masker? Tadi soalnya kebanyakan buru dari rumah, kelupaan. Dengan begini gimana? Kapok atau bagaimana? Kapok sih, mas. Warga yang terjaring dikenakan sanksi sosial selama sepekan ke depan, namun setelah itu akan didenda uang. Ini kebetulan ini sampai sekarang belum dipendirikan untuk indah, tapi kita sudah alasannya sendiri, jenis sanksinya, kerja sosial tadi, kita sudah diterapkan. Dan rata-rata alasan masyarakat apa? Rata-rata lupa, lupa membuat masker. Razia masker untuk menekan penularan COVID-19 di kota Probolinggo, karena masker bisa mencegah penyebaran virus corona hingga 70%. Babul Arifan di Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur.